Intro 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 Mungkin banyak dari teman-teman semua yang telah mendengar kisah tentang Zulkornain yang membuat sebuah tembok besi dan menurut para ahli sejarah tembok ini kira-kira dibangun pada tahun 300an sebelum masehi tapi di video kali ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana caranya tembok itu dibuat disini kita akan membahas tembok tersebut ketika pada tahun 800an masehi ada seorang khalifah yang bermimpi tentang tembok ini artinya disini kita akan membahas 1200 tahun setelah tembok ini dibangun atau 200 tahun setelah Al-Quran menceritakannya tentang kisah Zulkornain lalu bagaimanakah mimpi dari khalifah tersebut kemudian apa yang dilakukan khalifah tersebut setelah beliau bermimpi tentang tembok ini untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang mencari keberadaan tembok Zulkornain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat amin ya robbal alamin sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan mengenai mimpi sang khalifah tentang tembok Zulkornain berikut ini sejarah singkat tentang alasan kenapa tembok Zulkornain ini dibangun Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua suku terkuat dan terkejam sepanjang sejarah tak ada satupun kaum yang pernah mengalahkan kedua suku ini mereka sangat senang membuat pengerusakan dan kerap kali membunuh orang hingga pada suatu hari datanglah raja Zulkornain dan pasukannya ke tempat tersebut kemudian dengan dibantu masyarakat sekitar Zulkornain membuat tembok di antara dua buah gunung tembok besar ini terbuat dari campuran besi dan tembaga yang dipanaskan fungsinya adalah supaya Ya'juj dan Ma'juj terkurung dan tidak bisa keluar dari balik tembok ini setelah tembok selesai dibangun dan suku-suku di sekitarannya telah merasa aman dari serangan Ya'juj dan Ma'juj di kemudian hari raja Zulkornain berkata dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku maka apabila sudah datang janji dari Tuhanku dia akan menjadikannya dinding ini hancur dan janji Tuhanku itu benar adanya Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke 98 jadi sampai hari ini Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di balik tembok besi itu kemudian akan keluar dan membuat pengerusakan di seluruh dunia ketika masa-masa dunia diambang kiamat Pada suatu waktu Nabi SAW bangun dari tidurnya sambil bersabda La ilaha illallah celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana akan terjadi yaitu hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini dan Abu Sufyan perawi hadis ini membuat lingkaran dari jari telunjuk dan ibu jari Sohih Muslim nomor 5128 artinya sejak 1200 tahun tembok itu dibangun telah ada lubang di sana karena setiap harinya di dalam tembok sana Ya'juj dan Ma'juj selalu berusaha melubangi tembok penghalang itu hingga mereka hampir melihat cahaya matahari kemudian salah seorang dari mereka berkata pulanglah besok kita lanjutkan lagi melubangi tembok ini keesokan harinya mereka kembali ke tembok itu dengan maksud untuk melanjutkan melubanginya namun Allah SWT tutup lagi lubang di dinding itu yang padahal kemarin telah berlubang ini akan terjadi setiap hari terus menerus sampai dunia telah berada di masa-masa kiamat salah seorang diantara mereka berkata pulanglah insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi melubangi tembok ini maka ketika mereka mengucapkan insyaallah keesokan harinya tembok itu tetap berlubang dan tidak kembali seperti semula seperti hari-hari kemarin kemudian mereka lanjutkan melubangi hingga berhasil keluar dari dalam tembok besi itu dan membuat kerusakan luar biasa di seluruh dunia kisah ini tertulis dalam manuskrip Arab kuno catatan dari Ibnu Khurdazbi seorang ilmuwan dan geografer terkenal akan karyanya yaitu Kitabul Masalik Wal Mamalik pada suatu malam di zaman kekhalifahan Bani Abasyah khalifah Al-Watsik Bila bermimpi bahwasannya tembok yang dahulu pernah dibangun oleh Zulkarnain telah jebol dan terbuka itu berarti kaum yang ribuan tahun berada di baliknya yaitu Ya'juj dan Ma'juj telah berkeliaran di alam bebas khalifah sangat ketakutan karena jika hal itu sampai terjadi tandanya telah terjadi malah petaka besar yang berkaitan dengan akhir zaman karena teman-teman lepasnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan satu dari sepuluh tanda besar kiamat yang pernah disabdakan Nabi SAW setelah sang khalifah bermimpi kemudian beliau menceritakan mimpinya tersebut kepada para pembesarnya di istana khalifah meminta untuk mengecek tembok Zulkarnain apakah masih berdiri kokoh ataukah sudah hancur sementara itu tembok ini masih menjadi misteri tentang letak persisnya di sebelah mana karena sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang mengetahuinya kemudian salah seorang pembesarnya mendatangkan seorang pengembara asal Turki yang bernama Salam Tarjuman khalifah Al-Watsik memerintahkan kepada Salam Tarjuman untuk mencari dan memastikan bahwasannya tembok Zulkarnain masih aman dan belum di jebol khalifah memberikan lima ribu dinar ditambah dengan sepuluh ribu dirham kepada Salam Tarjuman demi bisa mencari jawaban akan mimpinya itu kemudian demi memastikan Salam Tarjuman bisa menemukan tembok itu sang khalifah menyiapkan lima puluh prajurit yang diikut sertakan dalam misi pencarian ini lalu ditambah lagi dengan kuda-kuda dan perlengkapan selama mereka di perjalanan karena sangking banyaknya perlengkapan mereka ini sampai-sampai harus dibawa oleh 200 kereta keledai Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah maka berangkatlah Salam Tarjuman bersama rombongan dari Samaro yang merupakan sebuah kota kecil yang terletak di sebelah timur sungai Tigris di provinsi Salah ad-Din, Irak setelah sekian lama rombongan karavan yang dipimpin Salam Tarjuman menjelajah akhirnya mereka tiba di suatu tempat di wilayah Armenia Armenia adalah negara perbatasan antara Eropa Timur dan Asia terletak berada di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia di sana Salam Tarjuman melihat sebuah daerah yang memiliki tanah berwarna hitam dan air laut yang seolah-olah berwarna kehitaman juga lokasi ini adalah daerah sekitaran Laut Hitam menurut salah satu argumen kenapa dinamakan Laut Hitam karena di area sekitaran laut tersebut sering terjadi mendung maka air laut yang biasanya berwarna biru akan menjadi berwarna hitam karena pantulan cahaya dari langit mendung teori lain menyatakan bahwa benda-benda yang tenggelam di air mendapatkan lumpur hitam yang menutupi setelah jangka waktu tertentu penemuan benda-benda semacam itu di seberang laut mungkin menjadi alasan dibalik namanya kemudian teman-teman Salam Tarjuman dan pasukan kerajaan singgah di sebuah kota tanpa penduduk kota ini terlihat seperti ditinggalkan terburu-buru sama penduduknya jadi tidak ada sama sekali warga di sana sama seperti kota hantu kemudian rombongan Salam Tarjuman pun mencari-cari masyarakat di sekitaran kota hantu ini lalu mereka menemui 1-2 perkampungan yang ada penduduknya kemudian Salam pun mulai bertanya kepada penduduk itu tapi anehnya para penduduknya ini memiliki bahasa yang tidak dikenal alias sangat asing didengar sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan rombongan Salam Tarjuman dan kemungkinan orang-orang itu adalah orang-orang Georgia yang bahasanya terisolir selama 5000 tahun hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan dia mendapati disitu segolongan umat Kami berkata Hai Zulkarnain Kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka Al-Quran Surat Al-Kahfi Ayat ke-86 Teman-temanku seiman Kemudian karena Salam Tarjuman sulit berkomunikasi dengan penduduk di sana mereka pun menggunakan seperti bahasa isyarat untuk bertanya kepada masyarakat di sekitar Apakah mereka mengetahui tentang dinding besi Zulkarnain Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung Didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan Al-Quran Surat Al-Kahfi Ayat ke-93 Akhirnya para penduduk di sana membawa Salam dan rombongan pergi ke suatu tempat Warga sekitar menunjukkan bahwasannya di situ memang ada sebuah gerbang atau sebuah dinding yang terbuat dari besi tembaga Daerah ini kalau di peta dunia disebut dengan Ngarai Daryal Ini lokasinya berada di dekat sungai Terek, Georgia Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang punya sisi-sisi dinding pegunungan yang terjal Untuk menuju ke lorong lembah tersebut hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia pada tahun 1850-an Sejak dahulu, lorong Daryal dikenal untuk tujuan menjelajah Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Iberia Menurut sejarawan Muslim Abul Kalam Azad Ada sebuah timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di bukit kaukas atau penggunungan kaukasus Bendungan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit di antara dua bukit Daryal Keadaan bukit itu curam dan membentang memanjang dari laut hitam hingga laut Kazwain Dinding yang menghubungkan dua bukit tersebut juga menghubungkan antara dua laut Panjangnya 1.200 km Bukit Daryal secara umum masih tidak terusik oleh tangan manusia Abul Kalam menyebutkan kondisinya masih teguh seperti mempunyai bentuk berlapis-lapis Nah, di area tersebut ada suatu timbunan tinggi yang terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga dan para penduduk yang tidak dikenali bahasanya tadi percaya bahwasannya timbunan besi tersebut untuk menyumbat sebuah lubang besar yang ada di sana Masyarakat sekitar pun takut untuk mengusiknya karena mereka telah mendengar hikayat dari turun-temurun tentang keberadaan kaum perusak yaitu Ya'juj dan Ma'juj Teman-temanku seiman Kemudian Salam Tarjuman pun berpikir Memang benar, di hadapan matanya ia melihat sebuah dinding besi yang sangat besar dan kondisinya sudah mulai retak-retak dan ada beberapa lubang yang seperti dibuat oleh manusia dari dalam balik tembok besi ini Salam Tarjuman pun kemudian berpikir Jangan-jangan inilah tembok besi yang dibuat oleh Zulkornain pada masa lalu Maka Salam pun bertanya kepada warga sekitar Apakah ada yang pernah melihat sesuatu yang ada di balik tembok atau gunung itu? Orang-orang kampung ini berkata Iya, kami sering melihat Kadang-kadang kami melihat di puncak gunung ada orang-orang berlarian Orang-orang yang dimaksud ukuran tubuhnya sangat kecil dan barbar Dan suatu waktu teman-teman Masyarakat di kampung situ suka menggedor-gedor tembok besi tersebut Dan terdengar suara manusia meraung keras dari balik tembok besi itu Kemudian Mendengar perkataan masyarakat sekitar Ya mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat ketika itu Salam Tarjuman menyimpulkan mungkin inilah Ya'juj dan Ma'juj Setelah itu Salam Tarjuman Mencongkel sebahagian dinding besi tersebut Kemudian dibawa pulang ke istana Untuk menunjukkannya kepada Khalifah Al-Watsik Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah Setelah Salam Tarjuman bertemu dengan Khalifah Al-Watsik Dia memberikan bukti potongan tembok besi Kemudian Salam menceritakan bahwasannya Tembok Zulkarnain masih berdiri kokoh Namun telah ada retakan-retakan dan beberapa lubang disana Lalu Salam pun menyimpulkan bahwasannya Mungkin sebentar lagi dindingnya akan runtuh Mendengar hal ini Sang Khalifah puas sekaligus menjadi takut Bila mana Ya'juj dan Ma'juj keluar dari sarangnya Teman-temanku seiman 60 tahun kemudian Khalifah ke-18 Abasyah yang bernama Al-Muqtadir Tak sengaja menemukan tembok Zulkarnain di tempat yang sama Karena ketika itu teman-teman Khalifah Al-Muqtadir mengutus pembesarnya yang bernama Ahmad bin Fadlan Atau yang biasa disebut dengan Ibnu Fadlan Nah Ibnu Fadlan ini diutus kesana untuk mengirimkan bantuan Kepada masyarakat Bulgaria Volga yang ada di wilayah yang sama Ketika Salam Tarjuman bertemu dengan tembok Zulkarnain Bulgaria Volga merupakan kota kuno muslim ketika itu Disini menjadi catatan penting juga teman-teman Bahwasannya Ibnu Fadlan juga bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj disana Namun anehnya Ibnu Fadlan melihat mereka berukuran besar setinggi dengan pohon kurma Artinya mereka adalah suku raksasa Dan masyarakat sekitar menyebut mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj Tidak tahu mana yang benar antara Salam Tarjuman dan Ibnu Fadlan Mengenai gambaran fisik dari Ya'juj dan Ma'juj Namun dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh Sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj Yang bermuka lebar, bermata sipit, dan berambut pirang Mereka juga kemudian datang dari setiap arah Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit Hadis Riwayat Ahmad Sebenarnya teman-teman, sampai saat ini pun tembok ini masih menjadi misteri Tentang lokasi persisnya berada di mana Bahkan, ada yang bilang tembok Zulkornain adalah tembok besar yang ada di Cina Dan mungkin kita bisa bahas itu di lain kesempatan Wallahu'alam bisawab Jadi itulah kisah tentang mencari keberadaan tembok Zulkornain Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah SWT Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya beribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton